Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok 3, semester 5, program studi pendidikan Islam anak usia dini Di sini kami memenuhi tugas mata dunia, metode pengemasais Yang diampu oleh Bapak Abu Hurayrah, BSI, MSI Dengan judul, Benda-benda yang ada di luar angkasa Selamat menikmati kan Halo teman-teman semuanya Saya akan menjelaskan benda-benda di luar angkasa Yaitu salah satunya adalah bumi Bumi adalah planet ketiga dari matahari Yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari kedelapan planet dalam tata surya Bumi juga merupakan planet terbesar dari keempat planet kebumian tata surya Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru Planet bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni oleh manusia Manusia yang hidup di bumi ini bernapas dengan menghirup oksigen Dan sebagian besar oksigen berdasar dari hutan-hutan yang rimbun yang ada di bumi ini Dalam planet bumi yang kita huni juga terdapat berbagai ekosistem kehidupan yang meliputi lautan dan daratan Sepatutnya kita selaku umat manusia Penghuni bumi ini menjaga dan melestarikan ekosistem yang ada di dalamnya Dalam surat Azariyat ayat 48 menjelaskan tentang bumi Bismillahirrohmanirrohim Wal-ardoh wa-rosnaha wa-ni'mal-mahidun Artinya dan bumi kami hamparkan Maka kami sebaik-baiknya yang telah menghamparkannya Benda lagi yang selanjutnya adalah matahari Matahari terdiri dari arah timur dan terbenam ke arah barat Matahari banyak manfaatnya loh Seperti sumber cahaya yang menerangi bumi Dan juga sumber kehidupan bagi kita makhluk hidup Seperti manusia, hewan dan kemuruan Matahari juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari Seperti mengerikan pakaian Dan matahari juga mengandung vitamin yaitu vitamin D Vitamin D ini yang bagus untuk kesehatan tulang Sebagaimana dalam Al-Quran surah Asyam ayat 1-2 Yang bunyinya Baiklah disini saya akan menjelaskan tentang bintang Bintang cahayanya muncul saat langit gelap Sains dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bintang juga semakin terlihat jelas Ketika tidak ada cahaya di sekitar ulang yang menyaksikannya Namun ternyata Dengan bantuan teleskop raksasa Para ilmuwan bisa mengetahui Terdapat ratusan bintang mati setiap jam Sebelum mati bintang itu sinarnya tiba-tiba bertambah terang Bahkan mencapai ratusan ribu kali terangnya matahari Dan ukurnya pun membesar ribuan kali meter per detik Rasulullah salam bersabda Bintang bintang itu adalah para penghuni langit Apabila bintang itu lenyap Maka terjadilah pada langit itu apa yang telah dijanjikan Aku adalah penjaga para sahabat-sahabatku Bila aku tiada Maka akan menimpa mereka apa yang telah mereka janjikan Selanjutnya Ada bulan Bulan adalah Satelit alam bumi Satu-satunya Merupakan satelit terbesar di dalam data surya Bulan diperkirakan Terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu Tak lama setelah membentukkan bumi Di dalam surah Al-Anna Ayat 96 Bismillahirrahmanirrahim Falikul isbah Waja'alal layla sakanau Wassam sawal Komarohus bana Zalika takudirul azizil alim Yang artinya Dia menyungsikan pagi Dan menjadikan malam Untuk beristirahat Dan menjadikan matahari Dan bulan Untuk perhitungan Itulah ketetapan Allah Yang maha perkasa Maha mengetahui Terima kasih telah menonton in Hi Terima kasih telah menonton!